Intro Mengapa? Karena tantangan keluarga itu semakin berat Tantangan keluarga, saya tanya Bapak Ibu Makin berat, makin ringan? Berat apa ringan Bapak Ibu? Berat Berat Di luar sana, jangankan di luar Sekarang nilai-nilai yang rusak itu Masuk ke rumah, lewat apa? Lewat gadget anak-anak kita Lewat gadget ibu-ibu Lewat gadget para Bapak Kadang-kadang sedikit bukan cuma anak-anak Tapi Ibu dan Bapaknya juga Keracunan gadget Saya konek kereta Jakarta Bogor, KRL, Bu, Pak Itu saya amati para Pemakai handphone Kalau ibu-ibu rata-rata Maka handphone itu HP-nya HP generasi miring Dimiringkan, horizontal Saya lihat pasti nonton Drakor, betul Lumayan, dari Bogor sampai stasiun kota Dua episode jadi Yang bapak-bapak yang muda tapi ya Itu main HP Dimiringkan apa ya? Main mobile legend Paling tua-tua Para bapak ibunya Mainnya apa? Yaitu candy crush biasanya Atau tetris Itu pun gak sedikit Yang kayak gitu juga Nah ke para jamaah Allah melihatkan Tantang ini makin berat Kita tidak tahu Bapak ibu Yang namanya dunia maya itu Yang namanya konten Maaf Konten pornografi Itu makin mengerikan Dan Indonesia ini Negara nomor dua Pengakses pornografi terbesar Di dunia Nomor dua Lu kan diblokir Oh anak kita pintar Bapak ibu Diblokir Anak-anak kita sudah tahu Yang namanya apa? VPN Sudah tahu Saya pernah ngisi pengajian Tentang masalah keluarga Di daerah Batang Jawa Tengah Batang itu kota kecil Gak apa ya? Jawa Tengah apa ya? Batang itu kota kecil Saya ke situ Ngisi di satu SD Kata yang ngajak Ini panitia kawan saya Pak Iwan Ini SD favorit disini Saya bilang SD favorit di Batang Ya bela sama di BSD lah Pak Iwan isinya beda lah Tapi itu favorit Lalu gurunya curang Ya Pak Kami ini Ada masalah Kenapa? Di balai desa Itu dipasang hotspot Niatnya bagus Supaya Anak-anak sekolah itu Kemudian bisa Akses Pengetahuan Tapi kemudian Kata guru-guru disitu Anak-anak kami Sudah tahu VPN Jadi teknologi Menjebol Situs atau aplikasi Menjebol Penjebol Situs-situs Termasuk porno Yang diblokir pemerintah Makanya Banyak anak-anak Mereka sudah kemudian Kecanduan Konten-konten Maaf Pornografi Ada kejadian Lima anak SD Na'udzubillah Itu Memperkosa Anak tetangga balitanya Anak SD Kenapa? Karena banyak Menonton Tayangan-tayangan Pornografi Ngeri Tantangan makin berat Bapak Ibu sekalian Seperti itu Makanya yang kemarin Berita itu sempat Viral Ada 100 berapa Siswi Yang mereka Minta dispensasi nikah Di Bogor itu 164 Siswi Minta dispensasi nikah Karena sudah hamil duluan Paling banyak Kota Malang Pak Jawa Timur Itu seribu lebih Seribu lebih Siswi Minta dispensasi nikah Karena sudah kepala hamil duluan Seperti itu Ini tantangan Makin berat Termasuk banyak orang tua Masih merasa Zaman anak kita sekarang ada itu Sama dengan zaman mereka Jadi kalau anaknya pacaran Dibiarkan Kenapa? Ah dulu juga Papa mama pacaran juga Biasa aja Cuma jalan-jalan Makan Selama macam Membasuk Itu pacaran zaman dulu Pacaran zaman dulu Tahun 70an Apalagi Kalau ada cowoknya datang ngapel Maka yang melayani Malah bapaknya Anak perempuan Suruh masuk kamar Dek Masuk kamar Jadi bapaknya ngobrol sama Si cowoknya itu Sekalian apa Fit and proper test Pantes gak jadi mantu Begitu Kalau sekarang Cowoknya datang Bapaknya masuk kamar Anaknya berdua Kemudian dengan Pacarnya itu Dan terjadilah macam-macam hal Yang kita orang tua Gak pernah fikirkan Dan rumah tangga juga Semakin di dalam Ancaman Bapak ibu jamaah Nabi SAW Dalam hadis rahi Imam Ahmad Dan Imam Muslim Ini bersabda Nabi mengatakan Ina iblisa Ya bu'u arsyahu alalma Nabi SAW Mengatakan Sesungguhnya iblis Itu meletakkan Singgah sananya Di atas air Summa ba'asa Saroyahu Kemudian iblis Mengirimkan Balat tentaranya Mengirimkan Mengirimkan milisinya Untuk apa Menggoda Dan merusak Kehidupan manusia Nanti Kalau mereka sudah berhasil Mereka akan lapor Kepada Iblis Dan nanti Yang dianggap Paling sukses Merusak anak Adam Maka paling tinggi Nanti levelnya Bahkan bisa mendekati Level iblis Begitu Kalau ini mah Membernya ada yang Gold Platinum Begitu ya Begitu Ada yang datang Melapor dari Paduka iblis Aku sudah bisa Membuat orang Saling membunuh Kata iblis Masonata Engkau belum apa-apa Aku bisa membuat orang Merampok Masonata Engkau belum apa-apa Jadi ada yang melapor Macem-macem Kata iblis Masonata Itu belum apa-apa Sampai kemudian Ada pasukan iblis Syaiton Yang melapor Aku bisa Memisahkan Suami Dari istri Apa kata iblis Nekma Anta Engkau yang paling Sukses Jadi ternyata Para hadirin jamaah Godaan Syaiton Yang paling besar Itu kalau bisa Merusak rumah tangga Bisa menceraikan Suami Dari istri Isi dari suami Itu yang mendapatkan Pujian Paling tinggi Dari iblis Itu Masya Allah Ini kita harus sadar Bapak ibu Jadi ibarat kata Kalau misalkan Kita punya rumah Di tengah hutan Dan kita tahu Tiap hari rumah kita Diintai sama harimau Kira-kira ngapain Bapak ibu kita Waspada Atau lengah Pasti waspada Oh Lihat sama harimau Macam itu Bikin balikade Kan begitu Kalau kita sadar Rumah kita diintai Maling terus Setiap hari Ada orang Bulak-balik Itu depan rumah Ngapain ya Begitu kan Kita waspada Begitu kan Nah cuman sayang Banyak orang Tidak waspada Rumah tangganya Pernikahannya itu Setiap saat Jadi sasaran Syaiton Untuk dirusak Karena itulah Yang akan menaikkan Derajat syaiton Di hadapan iblis itu Banyak 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 Maspada Orang-orang nikah Ini Jadi adem ayam Aja Ribut-ribut Udah Gak berpikir Kalau bisa Sampai ribut Sampai pecah rumah tangga Maka yang mendapatkan Keuntungan itu Syaitan Yang merusak rumah tangga Itulah makanya rumah tangga Ini ada Ajaim Yang bikin marah Betul bapak ibu Ya Insyaallah Suami Sudah titipin Pak Kalau pulang Bawain ya Itu Asinat Belokan itu Enak Tahu lagi pengen nih Ya Pak suami pulang Tahu kan tutup Masinatnya Beli yang lain Begitulah Lihat datang Baru lihat kantong Kreseknya aja Udah tau istri Ini bukan yang kemarin ya Yang biasa ya Udah ketawa Iya tutup Eh masalah beli deh Kalau gitu deh Ya gimana dia beli Buka Makan Ini gak enak Coba bayangin Suami udah berjuang Bu Dibilang gak enak Lihat nanya harga Berapa harganya ini Nah tanya harga Pada bapak gak mau jawab Biasanya Betul atau bener pak Berapa harganya ini Udah makan aja dah Berapa Bukan lebih mahal kan Kata uwi juga ampak Bayangkan Suami udah capek-capek Coba itu kan Harapannya dipuji Dua makasih ya Romeo ku Insyaallah Ingat sama Juryat Berikan asinan Gitu kan Boro-boro Diinterogasi yang ada Allahu Akbar Begitu Ini nih Masyaallah Sama Istri juga gak pengen dipuji Istri itu senang dengan pujian Betul apa bener bu Ibu pengen suami jujur Apa bohong bu Bener bu Bener bu Bener bu Bener Bener Kalau misalkan ibu nanya nih sama suami Pak aku makin keriput Iya kamu keriput Kan gak enak dengernya Tapi kan suka ada suami begitu kan Wah suami itu julid Istri gitu kan Pak kayaknya aku makin gemuk Iya kamu makin gemuk kayak gentong Astagfirullah Astagfirullah Pecah Pak Pecah Kayak begini Allah Karim Hati-hati nih Jadi syaitan itu memang Membidik rumah tangga Persis kata nabi itu Makanya gak usah heran Bapak ibu Ini data ya Lihat Perceraian meningkat 70% 2013 Puslit Bank Kemenang 70% meningkat perceraian itu Banyak rumah tangga cerai Data kedua Kemudian apa 40 pasangan bercerai setiap jam 2016 Satu jam 40 pasangan cerai Bayangkan Pak Dan rata-rata yang bercerai itu Yang pernikahannya di bawah usia 10 tahun Yang baru-baru nikah Cerai Ini tertinggi Se-Asia Pasifik Masya Allah Ngeri Bapak ibu Saya belum masukin lagi 80% Perceraian Ini data yang terbaru Itu adalah Gugatan istri Jadi sekarang Makin banyak istri Pak Menggugat cerai suami Terutama apa Terutama para istri Yang punya Penghasilan Berani gugat cerai suami Nah Mau cerai boleh Aku gak takut Aku juga punya duit Masih banyak Oh yang mau sama aku Yang ngantri Gitu Makanya banyak kemudian Perempuan sekarang Pak Berani Menggugat cerai Suaminya Insya Allah Kalau kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Bu Perhatikan Nabi katakan Ayyumru'atin Perempuan mana saja Salah zaujah Antolakoha Yang meminta suaminya Untuk menceraikan dia Apa kata Nabi SAW Khurima Alaiha Raihatul Jannah Diharamkan Bagi oleh Allah Untuk perempuan Seperti itu Mencium Wanginya surga Padahal Wanginya surga itu Bisa dicium Dari jarak Empat puluh Atau Tujuh puluh Tahun Perjalanan Maka perempuan Yang meminta Cerai dari suaminya Diharamkan Mendapatkan Wanginya surga Ngeri gak bu Ngeri Kalau gak bisa Masuk surga Masuk mana bu Masuk mana bu Wah Neraka Dan tapi Ternyata 80% Perceraian hari ini Gugatan Cerai dari Istri Insya Allah Macem-macem Penyebabnya pak Merasa Suaminya Kurang perhatian Gak harmonis Merasa kurang Nafkahnya kurang Dari suami Makan di rumah Mulu Jalan-jalan dong Kemana Ya keraja ampak Diving Ketemu ikan hiu Tewas Jalan-jalan Makan Pecel Pecel Lelah Kali kau Makan 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 Makanan Jepang Ramen Asli Tokyo Saya baca Ada selebritis Karena dia Saking pengen Makan ini Masakan Jepang Menyuruh Asistennya Berangkat ke Jepang Khusus beli Makanan Jepang Di bawah pulang Saya bilang Dasyat Betul Luar biasa Ini meningkat Jumlahnya juga Meningkat Ini tahun 2022 Berarti baru Itu jumlah Perceraian Itu naik Hampir Dua kali lipat 2022 Jumlahnya 447.000 Kasus Tahun sebelumnya 291.000 Hampir naik Dua kali lipat Pasangan yang Bercerai Masya Allah Pak Kalau sudah bercerai Bukan cuman Suami Atau istri Yang akan Menderita Tapi siapa juga Pak Menderita Pak Anak Anak Pasangan Yang tidak Harmonis Pasangan Yang kemudian Tidak bisa menjaga Hubungan Suami istri Maka Berdampak Kepada Anak-anaknya Sementara Ulama mengatakan Kaifah Issaqom Ma'azilu Wa'auduhu A'waj Bagaimana Bayangan Bisa lurus Kalau Bendanya Itu Bengkok Bayangan Itu mengikuti Bendanya Betul kan Kalau tiang Listrik itu Bayangannya Lurus 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 Tapi kalau Pohon jambu Bayangannya Bengkok Lurus Pasti Bengkok Ini adalah Gambaran Bahwa anak-anak Itu mengikuti Orang tua Kalau orang tuanya Kemudian Baik Harmonis Rukun Maka Anak-anak Juga akan Baik Tapi kalau Orang tuanya Ternyata Tidak Berfungsi Orang tuanya Kemudian Sering Ribut Bermasalah Maka Anak Akan terkena Dampak Apa dampaknya Ini hasil Riset Di Amerika Serikat Tahun 2008 Bahwa Mental Anak Yang keluarganya Tidak Harmonis Lima Kali Lebih Rawan Menderita Gangguan Mental Seperti apa Agresif Antisosial Lihat Anak-anak Yang Model-model Geng motor Geng motor Kalau di Jogja Namanya Apa Kelitih Keliling Cari Getih Jadi Suka Tauran Kekerasan Atau Atau Yang kemarin Kita nonton Juga Yang Anak Pejabat Itu Dugaan Kuat Mereka Mendapatkan Kondisi Yang Tidak Sehat Di Rumahnya Mereka Merasakan Dan melihat Orang Tuanya Ada Tapi Tidak Hadir Dalam Kehidupannya Orang Tuanya Ono Ini Orang Ono Begitu Wujuduk Ada Mihi Ada Tapi Nggak Ada Orang Tuanya Cuman Tipikal ATM Ngasih Duit Doang Tapi Nggak Memberikan Kemudian Peran Dalam Kehidupan Anak Itu Maka Hasil Surveh di Amerika Menunjukkan Bahwa Anak-anak Dengan Koga Broken Home Lima Kali Lebih Banyak Menderita Gangguan Mental Apa Diantarnya Agresif Pak Gampang Marah Mentalnya Labil Kalau Di sini Ada Yang Jadi Guru Bapak Ibu Ada Jadi Guru Di sini Kalau Ada Anak Di Kelas Yang Gampang Marah Emosinya Meledak Perhatikan Pak Bukan Nggak Mungkin Di rumah Dia Ada Masalah Di rumah Yang Mendapatkan Perlakuan Yang Kurang Sehat Dari Orang Tuanya Atau Sering Melihat Orang Tuanya Bertengkar Seperti Mentalnya Maka Akan Menjadi Orang Yang Punya Sifat Agresif Gampang Marah Main Pukul Termasuk Kepada Pasangannya Bukan Cuma Yang Laki Laki Yang Perempuan Juga Sama Kalau Kita Ngomong Tentang Kasus Perundungan Kalau Bahasa Inggrisnya Bullying Itu Di Indonesia Semakin Naik Semakin Meningkat Yang Penyebabnya Apa Anak Yang Suka Membuli Mereka Bisa Jadi Korban Bully Dimana Jadi Korban Bully Bisa Di Sekolah Bisa Di Rumah Banyak Kasus Di Amerika Serikat Yang Namanya Orang Psikopat Orang Yang Suka Gangguan Jiwa Bukan Gila Tapi Suka Melakukan Kekerasan Pada Orang Lain Secara Kemudian Teratur Sistematis Rata Rata Mereka Berasa Dari Keluarga Yang Mengalami Gangguan Keharmonisan Ini Masya Allah Banyak Riset Menunjukkan Ada Korelasi Hubungan Antara Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Mental Pada Anak Kalau Rumah Tangganya Itu Harmonis Bapak Ibunya Harmonis Maka Anak Itu Mentalnya Akan Sehat Nah Itulah Ulama Katakan Kaifah Issaqom Ma'ad Zilu Wa Auduhu A'wad Bagaimana Bayangan Bisa Lurus Kalau Bendanya Itu Bengkok Bapak Ibu Jamah Yang Allah Muliakan Itulah Sebabnya Di Dalam Al-Quran Allah Ta'ala Berfirman Kabur Romaktan Indallahi Antakulu Malataf Alun Sangat Besar Kebencian Allah Pada Orang Yang Bicara Tapi Tidak Mengamalkan Orang Tua Kalau Tidak Memberikan Contoh Kita Bisa Ngomong Nasihat Pada Anak Ribuan Kali Tapi Kalau Perbuatan Kita Beda Dengan Nasihat Kita Maka Mana Yang Anak Ikuti Perbuatan Kita Bukan Nasihat Satu Tindakan Para Bapak Para Ibu Itu Lebih Nyaring Daripada Ratusan Kata Kata Apalagi Sudahlah Tindakan Orang Tua Yang Tidak Baik Kata Katanya Juga Tidak Baik Pada Anak Hati-hati Bapak Ibu Kalau Kata Orang Sunda Orang Sunda Masalahnya Orang Sunda Itu Bilang Ucapan Orang Tua Itu Sacidum Metu Saucap Nyata Kata Orang Sunda Itu Perbahasannya Apa Itu Apa Yang Keluar Dari Orang Tua Itu Terjadi Pada Anak Gitulah Sebabnya Ini Sebetulnya Ada Landasannya Ada Asbab Belurutnya Apa Itu Hadis Nabi Nabi Mengatakan Ridallah Fi Ridha Walidai Was Suhtullah Fi Suhtil Walidai Ridhonya Allah Dapada Ridha Orang Tua Jangan Sampai Kita Orang Tua Kasar Ucapan Kasar Perbuatan Pada Anak Karena Akan Merusak Mental Anak Masya Allah Bapak Ibu Jamaah Yang Allah Mulihakan Di rumah Ibu Punya Topless Bu Buat Nyimpen Gula Nyimpen Garam Nyimpen Kopi Nyimpen Teh Punya Bu Ada Pak Nah Kalau Topless Dikasih Label Enggak Enggak Tapi Udah Hafal Kan Bu Udah Nyimpen Gula Dimana Teh Dimana Kopi Dimana Gitu Pak Udah Hafal Jadi Ketika Ibu Belanja Walaupun Topless Yang Gak Ada Label Kalau Ibu Beli Kopi Maka Kopi Ibu Masukkan Topless Mana Bu Kopi Bli Gula Gula Walaupun Gak Ada Label Tapi Ibu Sudah Tahu Sudah Hafal Itu Gambaran Kita Ini Ucapan Kita Perbuatan Kita Pada Anak Itu Akan Membentuk Karakter Pada Anak Itu Melebeli Anak Dasar Kamu Anak Gak Becus Itu Sering Kita Ulang Ulang Maka Nempel Pada Karakter Anak Aku Nggak Becus Begitu Aku Tuh Nusah Umi Saja Begitu Kan Terus Ulang Ulang Nempel Pada Dia Aku Ini Anak Yang Menyusahkan Orang Tua Itu Nempel Pada Anak Makanya Hati Dengan Lisan Menjadi Doa Tadi Kata Nabi Ridha Allah Pada Ridha Orang Tua Marah Orang Tua Kata Orang Sunda Bilang Sajid Demut Saucap Nyata Ini Dah Hati Hati Jangan Sampai Keluar Kata Kata Yang Kemudian Menjatuhkan Mental Anak Dalam Dunia Psikologi Dalam Dunia Psikologi Pendidikan Atau Pesir Komunikasi Itu Namanya Adalah Melakukan Self Image Pencitraan Diri Pada Anak Dengan Ucapan Dan Tindakan Pada Anak Anak Yang Sering Dicela-cela Gitu Lama-lama Dia Rontok Mentalnya Itu Kecerdasannya Bakal Turun Karena Terbentuk Dalam Pikiran Dia Saya Anak Yang Bodoh Saya Anak Gak Becus Saya Anak Bermasalah Nempel Seperti Itu Hati-hati Bapak Ibu Lihat Bapak Ibunya Suka Bertengkar Makanya Pesan Saya Rumah tangan Gak Dengar Bapak Ibu Rumah tangan Ada Masalah Betul Nggak Pak Yang penting Jangan Sampai Ngelempar Gas Melon Tiga Kilo Bapak Kalau Berantem Sama Pasangan Jangan Depan Anak Anak Pesan Saya Kalau Marah Lebih Diam Karena Sebetulnya Pak Dengan Bapak Diam Bapak Memberikan Sinyal Pada Istri Bapak Sedang Marah Betul Nggak Bu Kalau Suami Dibang Nggak Ngancang Ngomong Ibu Nanggap Pesannya Apa Bapak Sedang Betul Nggak Bu Betul Nggak Bu Ibu Nggak Suami Nggak Dibalas Dua Jam Tiga Jam Nggak Dibalas Kira Gimana Perasaan Ibu Kesel Kan Wah Kenapa Nggak Dibalas Masa Bapak Nggak Punya Pulsa Nggak Punya Kuota Itu Pasti Pesan Makanya Kalau Marah Pasangan Bapak Bapak Ibu Ibu Jam Allah Mulih Akan Jangan Sampai Kemudian Keluar Kata Kata Udah Diam Saja Kenapa Karena Marah Dari Syaitan Bapak Ibu Kalau Marah Dari Syaitan Kata Dalam Hadis Dalam Ketangan Imam Bin Hambal Kalau Kami Sudah Membuat Manusia Marah Maka Kami Jadikan Manusia Itu Seperti Bola Yang Dimainkan Anak Kecil Udah Kau Udah Marah Itu Gak Kontrol Ucapan Gak Terkendali Perbuatan Tangan Juga Tidak Terkendali Itulah Makanya Ada Orang Bertanya Rasulullah Berikan Aku Nasihat Kata Nabi Jangan Marah Kamu Mendapatkan Surga Inilah Rumah Tangga Seperti Itu Ingat Rumah Tangga Itu Adalah Separuh Agama Kita Nabi Bersabda Iza Tazawajah Al-Abdu Fakut Kamala Nisfad Din Jika Seorang Hamba Menikah Maka Dia Sudah Mendapatkan Separuh Dari Agama Maka Gak Main-main Rumah Tangga Ini Separuh Agama Kita Jangan Dirusak Jangan Dirusak Karena Dalam Agama Ada Separuh Agama Kita Kepemimpinan Nafkah Perwalian Pendidikan Anak Kehamilan Penyusuan Itu Ada Dalam Pernikahan Maka Jangan Sampai Dirusak Karena Nikah Separuh Dari Agama Kemudian Juga Bapak Ibu Kita Menikah Ini Untuk Bisa Mendapatkan Bahagia Dunia Dan Akhirat Ini Ayat Ini Panggilan Yang Paling Kita Tunggu Nanti Bapak Ibu Di Akhirat Paling Kita Tunggu Allah Berfirman Allah Allah Masuk Masuk Dalam Surga Kamu Dan Pasangan Untuk Digembirakan Masya Allah Itu Panggilan Yang Kita Tunggu Dari Allah Di Akhirat Masuk Masuk Dalam Surga Bersama Dengan Pasangan Digembirakan Di Dalam InsyaAllah Bapak Ibu Jemaah Disini Ada Yang Mau Surga Semua Mau Ke Surga Bapak Ibu Mau Bapak Ibu Di Antaranya Lewat Jalur Pernikahan Ada Jalur Pernikahan Ini Karena Nikah Separuh Agama Dan Kita Mengharapkan Ada Panggilan Ini Dari Allah Untuk Kita Dipanggil Dengan Pasangan Dengan Istri Ibu Dengan Suami Langsung Ke Dalam Surganya Allah Subhanahu MasyaAllah Kemudian Allah Jika Berfirman Dan Orang Orang Yang Beriman Dan Yang Anak Cucu Mereka Mengikuti Mereka Dalam Keimanan Kami Akan Hubung Pertemukan Pertemukan Anak Cucu Mereka Dengan Mereka MasyaAllah Janji Allah Bahwa Orang Tua Yang Beriman Maka Akan Allah Kumpulkan Dengan Zuriah Zuriah Itu bukan Cuman Anak Tapi Anak Dan Cucu Allah Seorang Bapak Bapak Seorang Suami Istrinya Cantik Luar Biasa Meninggal Dimakamkan Kira-kira Seminggu Kemudian Bapak Bongkar Kuburannya Bapak Masih mau Tidur Sama Istri Pak Mau Horor Banget Itu Ibu Juga Begitu Mau Tidur Sama Jasa Suami Gak Mau Itulah dunia Cuman Sebentar Cuman Sebentar Nikmat Dunia Cuman Sebentar Baik nikmat Fisik Ataupun Nikmat Yang lainnya Dunia Cuman Sebentar Kita Cari Nikmat Yang Paling Panjang Apa Itu Surganya Allah Kita Bawa rumah tangga Ini Masuk Dalam Surganya Allah Makanya Rugi Kalau ada Laki-laki Ada Perempuan Memilih Berzinah Memilih Selingkuh Sementara Dia Korbankan Rumah tangganya Yang Menjadi Kendaraan Masuk Kedalam Surga Itulah Bedanya Rumah tangga Islami Dengan Sekuler Kalau Kita Ini Bapak Ibu Jawa Allah Melihakan Kita Rumah tangga Ini Bukan Cuman Bahagia Di Dunia Pengennya Tapi Sampai Ke Akhir Nah Kalau Rumah tangga Seperti Itu Maka Yang Ibu-ibu Tenang Suaminya Kemana Pun Ibu-ibu Tenang Kenapa Suami Gak Akan Selingkuh Paling Kawin Lagi Wah Senyum Tapi Jangan Salah Bu Katanya Katanya Di Jakarta Itu 90% Perempuan 90% Istri Setuju Suaminya Poligami 90% Asalkan Jangan Suaminya Katanya Begitu Begitu Jadi Asya Allah Begitupulah Seorang Istri Dia Gak Korbankan Rumah Tangganya Karena Tau Ini Kendaraan Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Pada Waktu Nabi Mi'raj Allah Perlihatan Pada Nabi Macem-macem Pengen Neraka Di Antaranya Ada Laki-laki Yang Di sebelah Kanannya Allah Hidangkan Daging Yang Lezat Kirinya Daging Yang Busuk Sebelah Kirinya Daging Yang Busuk Tapi Laki-laki Ini Dengan Lapsu Dengan Lahap Memakan Daging Yang Busuk Jadi Laki-laki Ini Bapak Ibu Itu Malah Makan Daging Busuk Yang Berbelatung Bayangkan Coba Kalau Bapak Ibu Kita Lihat Daging Busuk Belatungan Baunya Menyengat Laki-laki Itu Malah Lahap Makan Daging Busuk Rasul Heran Dan Bertanya Pada Jibril Siapa Mereka Dijawab Mereka Adalah Laki-laki Di Dunia Allah Berikan Istri Yang Halal Ibarat Yang Daging Yang Istrinya Daging Yang Halal Tapi Malah Mereka Memilih Berzina Kalau Rumah Tangga Sudah Tidak ada Iman Terjadi Seperti Itu Makanya Para Hadirin Nabi Sampaikan Nanti Di Akhirat Kata Nabi Nabi Berikan Motivasi Buat Para Bapak Dan Para Ibu Perempuan Laki-laki Untuk Menjaga Kehormatan Kata Nabi Di akhirat Ada Tujuh Golongan Yang Mendapatkan Naungan Dari Allah Dipada Masya Ketika Orang Kepanasan Mereka Tidak Kepanasan Siapa Di Antaranya Kata Nabi Adalah Laki-laki Atau Perempuan Yang Diundang Diajak Maksud Diajak Berzina Oleh Perempuan Yang Kaya Dan Cantik Tapi Laki-laki Menolak Dengan Mengatakan Ini Akhufullah Sesungguhnya Aku takut Pada Allah InsyaAllah Yang pada Ibu Doakan Suami-suami Ini Imannya Kuat Kalau Ada yang Ajar Perempuan Cantik Dan Kaya Menolak Mengatakan Ini Akhufullah Aku takut Pada Allah Kata Ibu Sudah Tua Makin Tua Laki-laki Kayak Kelapa Makin Tua Makin Berminyak InsyaAllah Hati Hati Banyak Perempuan Muda Seneng Dengan Laki-laki Sudah Tua Sugar Daddy InsyaAllah Para Bapak Tia Ini Cerita Guru Kami Tapi Bercanda Bila bilang Gini Ustadz Pulang Pengajian Pulang Isi Pengajian Naik Bawa Mobil Masuk Mall Parkiran Mall Begitu Berhenti Mobil Kaca Mobil Yang Diketok Sama ABG Bayangkan ABG Ibu Perempuan Om Murah Murah InsyaAllah Ini Kata Guru Dia Kaget Kan Buru Pulang Pengajian Pake Peci Pake Sorban Ketok Kacanya Ketok Lagi Om Murah Murah Marah Dia buka Kacang Mobil Eh Gue Ustadz Kata Perempuan Maaf Ustadz Gratis Gratis Karena Mungkin Barokah Kali Ustadz Njok Njok Ngeri Ngeri Banyak Lagi Sugar Daddy Udah Tua Punya Piharaan Muda Muda Begitu Dan Makin Ngeri Kemarin Saya Kepertemu Dengan Tim Nyung Sar Felix Yau Itu Cerita Ada Ibu Curhat Ke Saya Ustadz Saya Enggak Nyangka Sumpah Saya Selingkuh Ini Bininya Pulang Kantor Pulang Aku Istrinya Begitu Buka Pintu Kamar Suaminya Sedang Tidur Berdua Dengan Siapa Dengan Laki 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 Selingkuh Nangis 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 Dengan Perempuan Aja Nangis Apakah Dengan Laki Laki Shok Allah Karim Makanya Ibu Kalau Ngasih Ngasih Sama Suami Yang Bener Papa Jamin Perempuan Main Laki Laki Ntar Ngeri Ya ingat Papa Ingatlah Pada Allah Papa Jangan Papa Nggak boleh Main Perempuan Laki Laki Nanti Ini Kenyataan Ini Kenyataan Karena Zaman Sekarang Udah Zaman Nggak Karuan Sekarang Ini Nggak Karuan Masya Allah Karena Banyak Laki Laki Itu Mereka Sudah Rusak Pikirannya Itu Allah Karim Ngeri Betul Ini Udah Rusak Kacau Zaman Sudah Kacau Luar Biasa Sudah Merusak Fitrah Yang Berzinah Biasa Jodha Allah Haram Kan Apalagi Seperti Ini Wa Iyazubillah Iyazubillah It's Terima Tidak Iyazubillah Saks Kacau Biasa Iyazubillah Aberta